Intro Ya, di Indonesia Jadi lucu banget ya, Keisha Waaaah cantiknya Hai, selamat datang kembali di Ferga Isnah Ini si Kumang Cello Begitu ya Kalian ya Yang mau pengen tau gimana kasari Anyonya.sh Follow tiktoknya di Anyonya.sh Oke, baik Karena aku sering juga ngasih game whale Oke, jangan lupa ya guys ya Banyak hadiah menanti Nenek, pemandangan saya, yuk mutar Satu, dua, tiga Wuuuuuuu Seru ya Seru ya Nanti kan perjalanan kita berikutnya Yuuu Nenek Nenek Tersenyum Brastagi Dan kali ini Firza bakal kasih kalian ya Wisata apa yang lagi hit sekali Di Brastagi ya Kita akan kemana? Stay tune terus di channel aku Firza Sikumbang ya guys Nah inilah perjalanan Menuju Turun Gunung Hehehe Jadi kira-kira gini pemandangan Brastagi weh Jadi kalo kalian mau kesini tuh Udaranya udah pasti sejuk ya Karena daerah gunung Dan terus banyak rumah-rumah Yang masih rumah lama Yang tradisi kali weh Dan banyak hutan-hutan Pepohonan Dan bukit-bukit Yang kalian lihat di sekitar Dan sekeliling kalian Nah kebetulan karena ini gak weekend Perjalanan gak gitu macet kan Nah jadi ya Insyaallah kita akan selamat Sampai tujuan Still watching Oke guys Firza udah sampe Di Nusantara Healing and Chill Ya sesuai dengan tempatnya Kalian lihat Ini cafe bernuansa Deket daerah sungai Jadi menyatu dengan alam Ya Dan ini kalo malam Dia itu ada acara R&B Dan musik ADM ya Jadi kalian anak gaul Medan Yang bosen main-main di kota Medan Cus buruan kesini ya Ini ya tempatnya so fun Apalagi kalo malam selalu ada DJ live musiknya Ya menyatu dengan alam konsepnya guys Tuh kalian bisa lihat disitu tuh ada Air terjun kecil Dan ini tuh kayak Di pemandian gitu Dan ada bebatuan-bebatuan Dan udaranya sejuwe Cuman karena ini siang Memang agak sedikit tarik ya guys Nah ini tuh bersih kali ya tempatnya ya Dan aman juga bagi pengunjung Yang datang kesini untuk foto-foto Makan ya Habisin waktu Ya spending time dengan keluarga dan temen-temen Oke kali lah Kalian bisa healing-healing tipis disini Ciamik tempatnya kuzi kali weh Nah ini aku lagi selfie-selfie manja ya Sambil menyitari situasi yang ada di Cafe Nusantara guys Nah kalian aku rekomendasikan kesini Supaya bisa healing sesuai judulnya ya Tempatnya itu kalian gak lihat konsepnya tuh Bener-bener minimalis dan modern way Ya makanannya juga gak mahal-mahal ya guys Jadi nanti langsung aja kita pesen dan review Gimana makanan yang ada di Nusantara Nah guys ini penampakan dari atas Jadi kalau kalian yang pengen ya gak kepanasan Nah ini temen-temen aku nih anti-anti panas ya Jadi dia cari tempat yang teduh untuk duduk Oke cemilan udah dateng Jadi langsung aja let's get try Tapi kayaknya temen-temen aku pada pengen pindah Dan ngerasain sejuknya suasana deket air terjun guys Jadi kita lihat aja ya Nah ini udah dateng kue tiaw aku ya Dan ada juga Sarah ya ampun gak kerjaan Dia tuh mau cuci tangan loh guys Habis pegang apa aku gak paham Dan dia males ke kamar mandi Katanya jauh Oke lah gak papa Lagian airnya sejuk dingin kan guys Hehehe Oke nah ini aku ya Sambil jalan-jalan ya Menunggu ya makanan lain datang Kita nanti akan review bareng-bareng Kalian bisa lihat nih ya Suasananya itu gak akan terlupakan We momentum yang sangat natural dan alami Nah ini udah dateng ya Kerenyus-kerenyus nyami Ada banana crispy Ada air mineral ya Ini aku lagi minum Hmm serius nih enak sih weh Green tea nya enak weh Kalian harus coba Harganya cuma 20an ribu aja Tapi udah endulita ya Nah itu temen aku lagi makan Crispy jamur Hmm dan ada juga apa ini Dalamnya kayak kentang dibalur sosis gitu loh weh Nah nanti kita cobain Dan ini ada kuetiau ala nusantara So marki cop Mari kita coba Bismillahirrahmanirrahim Em Enak guys Ya 11-12 lah sama makanan di Medan ya Kalau Medan tuh kan makanannya kalau gak enak enak kali weh Hehehe Tuh Kami lagi menikmati makanan sambil melihat pemandangan alam sekitar Di mana lagi coba Kalau enggak di Nusantara Nah ini juga lagi ada piece choc banana Hehehe Yang pakai keju ya Dan ini lagi di review sama Egy Nyonya SH Hmm enak weh Hehehe Dan aku lagi cobain jamur crispy nya Hmm kriuk kriuk guys Gurih Nggak asin kali Apalagi pakai saus tuh pedesnya pas ya Hmm enak enak sih Kalau aku sih kasih nilai 8 Untuk semua yang ada disini So kalian yang mau kesini Cus dateng guys I'll see you again Di konten aku selanjutnya Bye bye